Hari Bakti Pemasyarakatan HBP ke-58 tinggal hitungan hari, tepatnya pada tanggal 27 April tahun 2022 mendatang Beberapa rangkaian kegiatan positif telah dilaksanakan oleh seluruh unit pelaksana teknis di bawah kementerian yang dipimpin Yasona Halaoli untuk memperingati HBP ke-58 Salah satu kegiatan yang baru saja dilaksanakan yaitu Pemasyarakatan Peduli Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM Lapas narkotika kelas 2A Yogyakarta yang berada di bawah kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAMDIY turut serta dalam kegiatan tersebut Kepedulian lapas narkotika Yogyakarta terhadap UMKM diwujudkan dengan penyerahan bantuan gerobak hasil karya warga binaan kepada salah satu pelaku UMKM di Kabupaten Sleman Ialah Ibu Yeni, seorang penjual jadah tempe makanan tradisional khas Sleman yang menjual dagangannya di area depan lapas narkotika Yogyakarta Penyerahan gerobak UMKM ini dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah, Kementerian Hukum dan HAMDIY Imam Jauhari Dengan disaksikan oleh Kalapas Narkotika Yogyakarta, Randani Boyi beserta jajaran di halaman lapas narkotika Yogyakarta Dalam kegiatan yang berkajuk pemasyarakatan peduli UMKM ini, Imam Jauhari menyampaikan betapa pandemi COVID-19 yang telah berlangsung kurang lebih 3 tahun ini telah memberikan dampak yang buruk kepada para pelaku Kepada Bapak Pimpinan Lapas Narkotika yang saya hormati Kepada Bapak Ibu Karyawan Lapas Narkotika yang saya hormati Kepada Bapak Kami yang saya hormati Pertama-tama saya panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberi kenikmatan yang sebesar-besarnya Saya disini hanya ingin mengucapkan terima kasih pada Bapak Pimpinan, Bapak Kandil, dan Bapak Ibu Semuanya, ruasanya saya telah diberi bantuan serama untuk berjaga Semuanya, ruasanya saya semakin semangat Untuk mencari rezeki Kemikian, hanya kemikian dari saya Bila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besar di Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Humas Lapas Narkotika Yogyakarta Sangat mengapresiasi jajaran Lapas Narkotika Yogyakarta yang telah melaksanakan kegiatan ini Dengan penyerahan gerobat kepada pelaku UMKM ini Diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penerima Dan sekaligus sebagai sarana promosi produk hasil karya warga Kegunaan pemasyarakatan yang tidak kalah dengan produk yang ada di pasaran Humas Lapas Narkotika Yogyakarta melaporkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih